Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan sentiasa diberkahi, diridai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang ketujuh iaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini dapat kita ketahui dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dari Abu Hurairah Mudah-mudahan Allah meridai mereka berdua Syahrul Ramadan Bulan Ramadan adalah syahrul kataballahu alaikum siamahu yaitu bulan di mana Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian Dan aku mensunnahkan kepada kalian untuk mendirikan salat pada malam harinya Maka siapa orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan Kemudian malam harinya dia dirikan salat sunnah terawih Dasarnya iman dan mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala semata Keluar dia dari dosa-dosanya Bagaikan hari ketika bayi dilahirkan dari rahim ibunya Allahu Akbar Saudara-saudara yang akan dirahmati Allah Maka rugi orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai Untuk senantiasa memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Karena saudara-saudara akan dirahmati Allah Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa Bahkan setiap hari manusia berpotensi untuk melakukan salah dan dosa Dosa yang disebabkan dari mata Melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melihat tayangan-tayangan pornografi dan lain sebagainya Mungkin dosa itu disebabkan dari lisannya yang tidak terjaga Yang senantiasa mengumpat, mengeluarkan aib saudaranya seiman seagama Yang senantiasa memaki, mencaci dan lain sebagainya Mungkin dosa itu muncul dari pendengarannya Yang senantiasa mendengar berita-berita hoax, ribah dan lain sebagainya Bisa jadi dari kakinya yang suka melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Singkat kata, tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa Rasulullah s.a.w bersabda Kullu bani adam khata'un Setiap keturunan Adam adalah pembuat kesalahan Wa khairul khata'in at-tawabun Dan sebaik-baik pembuat kesalahan Ialah mereka yang mau bertawbad kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari Memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari Dan merentangkan tangannya di siang hari Memberikan kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari Sampai kelak matahari terbit dari barat Saudara-saudara kandirahmati Allah Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa Dosa terbagi menjadi dua Ada dosa kepada khaliq Yaitu pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada dosa kepada makhluk Kepada sesama ciptaan Allah Dosa kepada Allah Dimana saja kita berada kapanpun Ketika kita menghadap kepada Allah Kita mohon ampunan kepada Allah Bertawbad kepada Allah Nisa ya Allah akan ampuni dan terima taubat kita Asalkan kita bertawbad dengan taubatan nasuha Sedangkan dosa atau kesalahan kita kepada sama makhluk Tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf Kepada orang yang pernah kita zulimi Oleh karena itu berhati-hatilah Kita dalam bergaul Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain Jangan sampai perbuatan kita menghardik orang lain Saudara-saudara kandirahmati Allah Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita senantiasa setiap hari memohon ampunan kepada Allah Dan bertawbad kepada Allah Mudah-mudahan Allah terima ampunan dan taubat kita Mudah-mudahan bermanfaat dan penuh berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh